Intro Membahas tentang wisata kuliner, kali ini ada berita menarik dari kota Surabaya Ketan atau pulut termasuk kudapan favorit di wilayah Asia Ketan sendiri dapat diolah menjadi beragam panganan termasuk pasangannya atau tomping pendamping si ketan ini Nah pemirsa, si ketan ini kali ini kita akan menyambangi salah satu kedai ikonik di kota Surabaya yakni kedai ketan punel yang berlokasikan di Jalan Darmo seberang Taman Bungkul Surabaya Hai 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 pemirsa Jurnal TV dan Huma Betang TV, narai kabar, apa kabar artinya? Jalan-jalan yuk, kali ini kita main ke kota pahlawan Surabaya Mampir ke kedai ketan alias pulut kalau orang Kalimantan suka bilang Hidangan ketan selama ini akrab di lidah orang Asia, juga Jawa Di Jawa Timur ketan biasanya disandingkan dengan parutan kelapa dan bubuk kedelai Namun apa jadinya bila makanan ketan diguyur dengan buah durian Dibuat velah durian, wih pasti bikin ketagihan Saat melewati Jalan Raya Darmo Surabaya, kedai ketan punel seakan melambai ingin dihampiri Kedai dengan kursi bambu yang dipayungi tenda, dominan hijau memaksa siapapun mampir untuk sekedar bersih hello Apa sih yang dijual di kedai ketan punel? Masuk ke halaman kedai, lahan parkir tersedia menampung puluhan motor Meja dan kursi yang tersedia lumayan luas untuk dipakai rapat Rapat bersama komunitas, rapat bersama rekan kantor, bahkan rapat bersama pasangan Suasana makin mesra ketika aroma kembang sedap malah menusuk hidung Ada-ada saja kreativitas pemilik kedai ini untuk memancing pelanggan betah berlama-lama di kedai Di setiap meja disajikan sepiring kembang dan lampu teplok khas rumah deso Jika kurang modal berkandel light, dinner di resto mewah Romantis-romantisan di kedai ketan punel bisa jadi solusi membahagiakan Yang penting dapat suasana remang-remangnya kan Juga jangan macam-macam cari makanan disini yang pasti kalian gak akan menemukan menu selain ketan Ya ketan Namanya juga kedai ketan punel Jelas menu yang disajikan ketan saja Ups Jangan berkecil hati dulu Makan ketan disini gak akan bikin enak Karena ketan yang disuguhkan memiliki varian aneka rasa Apa saja rasanya Penasaran kan Macam-macam Ada rasa durian Coklat susu Rainbow Ada keju susu Serundeng pedas Telur abon Dan lain-lain Dari sekian rasa Saya pun pesan ketan rasa durian Penasaran Kayak apa sih ketan rasa durian Begitu tersaji Jialala cocok dengan yang saya bayangkan Ketan ditaburi kelapa Kemudian kelapa parut ini Di atasnya Diberi tambahan flah buah durian Hmm Orang Kalimantan juga terkenal ya Suka durian Apalagi seperti saat ini Panen musim durian Nah Kalau dibikin kayak begini Hmm Cucok abis Oh iya pemirsa Lupa Begitu menyentuh piring Hmm Aroma durian nikmatnya kemana-mana Leher saya sampai tercekat Dan lidah terasa Hmm Tercep-tercep Kena sengatan bau durian Ditambah dengan penampilan piring ketan Yang dialasi daun pisang Duh Semakin bikin merinding tenggorokan Kemudian aroma dari daun pisang itu sendiri Ikut menggugah selera Benar-benar perpaduan aroma dan rasa Yang mumpuni Yang gak suka durian Bisa memilih yang lain Ketan rainbow misalnya Ketan rainbow adalah ketan yang ditaburi parutan kelapa Warna-warni dengan rasa yang manis Ketan ini cocok bagi yang suka makan ketan Rasa original Andaikan gak ada durian Ketan rainbow pasti jadi alternatif kedua saya Nah pemirsa Ketan atau pulut ini Benar-benar dirancang dibuat untuk kaum milenial Ada pula rasa yang bercampur coklat Keju Susu Kemudian ada juga Hmm di daftar menu itu ada misis Kemudian ada juga tampilan toppingnya Dengan kokokran Wow Sangat-sangat variatif Untuk minuman saya pilih teh anget Teh rosella Yang dari bunga rosella itu Nah dari sekian warung kopi yang pernah saya datangin di Sulabaya Namu ini nih Ketan yang menyajikan aneka kudapan ketan atau pulut Disanding dengan minuman tradisional panas dan dingin Harga menu ketan yang dipatok di kedai ini standar Sepiring ketan punel dengan topping durian dibanderol Rp 15.000 Dan es coklat Rp 8.000 Selain es coklat ada juga minuman lainnya Yang suka minuman hangat ada wedang uruh Jahe, jahe sereh, susu jahe, kopi jahe, dan bandrek Nikmat banget malam-malam lapar Mampir ke kedai ketan punel Makan ketan sambil ngewedang Hadirnya ketan punel di Surabaya menjadi alternatif Tempat cangkruk arek-arek Surabaya Selain warkop Meskipun menunya tidak seramai di warung kopi Tapi cukup lumayan buat ngeganjel perut Apalagi sambil menikmati suasana jalan darmo pada malam hari Yang aduhai Dan taman bungkul yang tak pernah mati gaya oleh tingkah pengunjungnya Kedai ketan punel Surabaya Kedai unik Sajikan ketan aneka rasa dapat mengobati rasa kangen jajanan beso ala kampung halaman Tekstur punel ketannya melekat di lidah Dan menggoyang seluruh persediaan gigi dengan nikmatnya Yuk kita mampir Yap saat pandemi Kedai ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku Agar pembeli aman Penjual juga aman Dan tentunya kita semua Nah pemirsa Elah layak Elah dia bingat Amun ke Surabaya Ojo lali Mampir yo Nang kedai ketan punel Surabaya Dari Surabaya Olivia Teja Hari Raimundo Untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.